Personil sebagai tersangka dan juga dimutasinya Kapolda Niko Afinta di situ. Apakah itu belum cukup menurut Mas Reza? Sebagai bentuk atau pertanggung jawaban Polri atas kesalahan yang terjadi di Kanjuruhan. Proses pidana maupun proses etik saya pandang sebagai bentuk pertanggung jawaban individu per individu. Personil per personil, masing-masing anggota polisi. Tetapi mengingat bahwa kejadian yang kita berbincangkan ini berlangsung akibat juga perbuatan atau tindakan personil polisi yang sedang menjalankan tugas kepolisian, maka sangat penting bagi Polri untuk juga menunjukkan tanggung jawabnya sebagai sebuah institusi. Jadi jangan membendung atau mengurung masalah ini seolah-olah masalah individu per individu atau masalah personil per personil saja, tidak. Tapi harus ada penanganan penyikapan disifatnya organisasi. Nah kalau kemudian penanganan atau penyikapan sejarah organisasi atau pertanggung jawaban Polri sebagai sebuah institusi ini juga dilakukan, maka inilah yang menurut saya lebih sesuai dengan paling tidak ekspektasi saya pribadi. Jadi sekali lagi bukan hanya pertanggung jawaban pribadi, tapi juga pertanggung jawaban Polri sebagai sebuah institusi. Terima kasih telah menonton!